nah informasi terakhir nih ini ada intel banjek dari aduh lupa banjek nih kita cek dulu ya nah intel banjek dari sarulangun sejak dua bulan terakhir nih pelaku penimbunan minyak bersubsidi yang berjenis solar nih lor yang digerbek polisi beberapa waktu lalu saat ini proses hukum kedua tersangka nih masih semu Kapolres Sarulangun AKBP Angun Cahyono menyebutkan masih melalui proses pemeriksaan saksi ahli migas gimana informasinya langsung baik kita pantau dipantauan banjek sejauh ini proses hukum kasus penimbunan BBM bersubsidi berjenis solar yang dilakuni oleh kakak beradik yang telah ditekuninya selama lima tahun terakhir masih menjadi tanda tanya selain dijadikan tahanan luar proses pemeriksaannya terkesan lambat Kapolres Sarulangun AKBP Angun Cahyono menjelaskan pemeriksaan kasus ini memerlukan saksi ahli untuk memastikan jenis BBM yang digerbek polisi di rumahnya yang berada di Gurun Mudo dan harus melalui proses pemeriksaan ke lembaga lemigas yang berada di Jakarta namun Kapolres Sarulangun saat ditanyai awak media sempat menyindir pimpinan sebelumnya dengan mengatakan sejak lima tahun pelaku memainkan peranannya menimbun BBM bersubsidi berjenis solar tidak tersentuh hukum bahkan terkesan dibiarkan saja namun di masa pimpinan Polres Sarulangun dipimpin AKBP Angun Cahyono ini bisa terungkap kita memastikan ini BBM-nya ini jenis BBM-nya ini harus ke lembaga yang namanya lemigas yang ada di Jakarta kita awal segera selesai saksi ahli untuk beriksa sudah lengkap kita tinggal beriksa pertimbangan kemarin pemeriksaan beriksa yang disambutan masih kooperatif jika ada pemeriksaan tambahan diberiksaan kita perlu ingat ini terjadi sejak kurang lebih lima tahun yang lalu mereka rekan 5 tahun yang lalu tidak diproses saya disini baru 4 setengah bulan rekan-rekan bayangkan 5 tahun lalu itu sudah sudah terjadi tindak pidananya 5 tahun lalu baru sekarang lah kita ini bisa mengungkap tolong itu dicatat rekan-rekan rekan-rekan selama ini udah ada disini rekan-rekan media segala macam saya lebih banyak rekan-rekan media yang tahu ada yang kami mungkin belum tahu rekan-rekan sudah 5 tahun ini berjalan AKBP Anggun Cahyono menyebutkan alasan tersangka tidak dilakukan penahanan karena kooperatif selama proses hukumnya selamat ria di Cek TV melaporkan